Intro Untuk setumbuh adalah sebuah bukit yang berada di gugusan Bukit Manoreh Magelang, Jawa Tengah. Bukit ini memiliki ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Asal usul wisata ini sebenarnya sangat unik dan simpel. Kutuk setumbuh berasal dari bahasa Jawa yaitu kutuk artinya rundukan, lalu setumbuh artinya sebuah tumbuh atau tempat nasi dari anyaman. Jadi artinya sebuah bukit yang berbentuk seperti tempat nasi yang terbuat dari anyaman. Bukit ini dahulu hanyalah sebuah ladang yang dimiliki oleh warga sekitar. Tapi tanpa sengaja seorang fotografer profesional main ke tempat ini dan mengambadikan momen sunrise berbodor dari kutuk setumbuh. Ternyata hasil fotonya sangatlah epik dan tersebar ke seluruh sosial media dan menjadi hit seperti Instagram, Pat, Facebook, dan lain sebagainya. Nah semenjak inilah wisata ini selalu menjadi ramai dikunjungi terutama dari pecinta fotografi dan penikmat sunrise baik dari rokal maupun mancanegara. Saat di sini kita serasa sedang berada seperti di dalam lukisan. Perpaduan warna hijau, biru, abu-abu hingga jingga sungguh nampak sangat natural di sini. Pemandangan alam nan elok sekitar perkebunan serta pertanian warga sekitar pegunungan, kabut asap yang membumbung tinggi hingga awan yang menyelimuti badan candi borobudur sebagai wujud dari eloknya gambar yang terlukis. Berada di ketinggian seperti ini, tentunya kalian akan merasakan udara yang sangat sejuk. Sehingga, di sinilah kopi berperan untuk menghangatkan jiwa sambil menikmati view yang ada. Tentunya, itu akan membuat kita lama betah berlama-lama di sini, apalagi lokasinya jauh dari perkotaan. Buat dapetin kopi, kita bisa datang ke warung-warung yang ada di sini atau singgah di kopi shop yang sudah siap menemani Anda menikmati kopi di tempat ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Pengejar Sunrise mulai berdatangan di Putuk Setumbu, Magelang. Lokasi wisata Putuk Setumbu sendiri tak jauh dari Candi Borobudur dan akses menuju tempat ini juga tidak terlalu sulit. Tepatnya, di Jalan Borobudur-Ngadi Harjo, kilometer 4, Desa Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Kalau kita dari Magelang, jalurnya dari pertigaan arah Borobudur belok kiri seperti jalur menuju Candi Borobudur. Di depan Taman Wisata Candi Borobudur, kita akan lihat Hotel Manohara lalu lurus ke perbukitan Monorex. Nanti, kita bisa menemukan papan jalan Borobudur Nirwana Sunrise, kemudian ikuti petunjuk selanjutnya hingga sampai di lokasi. Sebelum bisa sampai di atas bukit, kita akan melalui jalan rumah-rumah penduduk di sekitar lokasi. Kalau kita berangkat dari Yogyakarta, akan menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan atau 44 km menggunaan kedataran pribadi menuju arah Candi Borobudur, kemudian ikuti jalan seperti tadi atau pakai peta arah di aplikasi Google Map. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Harga tiket masuk wisata ini sangat berjangkau. Untuk wisata domestik hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 per orang, dan untuk wisata asing dikenakan tarif sebesar Rp25.000 per orang. Sedangkan untuk biaya parkir sepeda motor hanya dikenakan tarif Rp5.000 per motor, dan untuk mobil dikenakan tarif sebesar Rp10.000 per mobil. Harga tersebut tentu tidak sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan selama berada di atas puncak bukit Putuk Setungguh. Wisata ini dibuka pukul 4 pagi atau waktu pajar, sedangkan tutup menjelang maghrib sekitar jam 5 sore. Wisata Putuk Setungguh sudah mendunia. Wisata Putuk Setungguh sudah mendunia. Fasilitas di wisata ini cukup lengkap, mulai dari toilet, tempat ibadah musola, gazebo, dan pursi kayu untuk duduk santai, warung makan, dan tempat parkir yang cukup luas, serta kita dapat parkir di halaman-halaman rumah penduduk dengan tarif yang sama. Sedangkan fasilitas menarik di sini berupa spot-spot foto yang instagramable. Selain itu, di sini juga banyak tersedia penginapan berupa rumah warga yang disewakan dengan tarif mulai dari Rp50.000 sampai Rp100.000 per malam. Putuk Setungguh dengan pesona yang begitu membukau membuat siapa saja yang akan terlenak untuk menghormati keindahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu pemandangan sunrise yang disuguhkan sangat berbeda dari tempat menikmati sunrise di tempat lain. Bila cuaca cerah, kita bisa melihat pemandangan matahari tebut menyinari candi burung buduh dan gereja ayam dari sini. Saat pagi, puncak candi burung buduh terlihat menyembul dan membelah kabut saat matahari mulai naik. Inilah yang membuat wisata ini disebut Nirwana Sunrise karena keindahan yang disuguhkan berbeda dari yang lain. Hampir jarang orang kita, banyaknya orang Malaysia, Taiwan, Belanda, Jerman... Sudah buka cabang watah harinya... Sudah kita ambil... Yang pada foto selfie aja ya... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.